Ya ada beberapa perkara yang menarik ya selepas laga 8 besar piala Malaysia semalam dan juga respon media sukan Indonesia terhadap 8 besar piala Malaysia semalam ya karena melibatkan 2 player 1 player Indonesia dan 1 player yang segera mendapatkan keluarga negaraan Indonesia yaitu Jody Amat ya kalau yang satunya adalah Sedil Ramadi Nah detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir Saya Haji Tama orang Indonesia yang sering kali cakap oleh sepak Malaysia khususnya soal Johor Darul Tazim Selamat datang di JS Update Ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam semuanya semoga sihat-sihat semua ya Jumpa lagi di Jalan-Jalan Sepak Bola Edisi Malam Minggu teman-teman ya Ini masih ada laga final piala Sorry 8 besar piala Malaysia Dan juga akan ada perlawanan persahabatan antara JDT melawan Persisolo Yang mana ini kemungkinan JDT akan menurunkan pemain lapis kedua ya karena baru saja bermain semalam Nah ini menarik ya selepas laga 8 besar piala Malaysia semalam Ini kan menghasilkan JDT dan juga Sabah yang akan bertemu di semifinal Dan ini juga sesuai dengan prediksi dari Jalan-Jalan Sepak Bola Nah dari perspektif orang Indonesia ini menarik karena disitu ada Sadil Ramdhani dan juga Jordi Amat Nah ini kita bahas nanti ya dan juga sekalian respon media Indonesia terkait hal tersebut Nah ada beberapa perkara menarik yang terjadi semalam Yang pertama mungkin dari kacamata dari Jalan-Jalan Sepak Bola ini soal penampilan Jordi Amat ya yang bermain bagus lah ya Oke Ya walaupun tidak terlalu banyak mendapatkan ancaman Nah ini juga didedahkan dari makanbola.com Hector Bidoglio Jordi Amat pemain berpengalaman ya Pengendali hari rumah selatan Hector Bidoglio Menyifatkan pertahanan tengah sensasi Jordi Amat telah melaksanakan tugas dengan sangat baik ya Pemain naturalisasi Indonesia itu turun mengmudi pertahanan Johor Darul Tazim bersama Mike Davis dan Adam Nur Azlin Dalam aksi suku akhir kedua saingan Piala Malaysia menantang Kelantan pada semalam Gandingan ini dilihat mudah menyekat Setiap asakan dan serangan yang dilaksikan pasukan Kelantan sekaligus berjaya menjaga gubu dari padan di Bulosi Pengendali jadi itu menjelaskan bahwa Jordi merupakan seorang pemain yang cukup berpengalaman ya Beliau banyak membantu dan memiming rekan pasukan ketika di dalam padang dan ini merupakan satu kelebihan buat pasukan Jordi Amat merupakan pemain yang bagus Dengan pengalaman yang sedia ada beliau berjaya memalukan aksi yang cukup baik ya Beliau juga berkebolehan bermain di mana-mana posisi ya Jadi kita tahu dan akui beliau merupakan pemain yang sangat berpakar Ujar Hector Bido Glio Nah ini kaitannya dengan performa dari Jordi Amat ya Jika dilihat daripada hantaran terkini jadi ramai dalam kalangan Jadi tidak rakyat Indonesia sendiri yang berbuat hati dengan aksi Jordi Rata-ratanya meninggalkan komen positif dan muci impact besar pemain berusia 30 tahun ini ya Saya pribadi sebenarnya juga melihat Jordi Amat sudah nyaman ya Dengan skema ataupun rekan-rekannya di jadinya Tinggal kita tengok nanti untuk level lawan yang lebih tinggi lagi gitu Nanti apakah bisa senyaman itu dan tetap penampilan baik Tentu dengan track record beliau sih harusnya tak jadi soal ya Untuk sosok Jordi Amat gitu untuk selalu konsisten Nah yang lain yang menarik adalah dimana semalam ya Itu ada nama Adam Farhan Moh Faisal ya Ternyata ini medebut ya Debut untuk JDT Senior Ini juga sudah di-annonce oleh official Johor ya Adam Farhan yang berusia 18 tahun Membuat penampilan sulung dalam squad senior Ketika perlawanan suku akhir kedua TMP ala Malaysia 2022 Antara JDT Kelantan di Stadium Sultan Ibrahim pada Jumat 11 November 2022 ya Nah ini menarik ya Kembali ada umbi muda ya Yang kembali ada pemain debutan Usia masih muda Prospek jangka panjang ya Setelah kita tahu di musim ini ada nama Feroz Dan juga Sak ya Daril Sak ya Dan juga Daril Sam Daril Sam Ini ada lagi Adam Farhan Mohamed Faisal ya Ini menarik karena posisinya adalah defender Ini juga boleh mungkin untuk dipasang Sebagai DMF Ataupun posisi yang lain kelihatannya ya Tapi selamat ya Dan nampaknya memang masa depan dari JDT ini Cerah ya untuk jangka panjang Karena banyak pemain-pemain muda yang prospek Ataupun punya masa depan cerah ya Nah selanjutnya ini soal hat-trick dari Bexen Da Silva ya Ini kalau aku tak silap Berarti dengan hat-trick Bexen Da Silva Sekarang sudah cetak 44 gol di musim 2022 ini Ini menarik ya Dengan torehan Bexen Dan aku tak tahu ya Tapi dari yang beredar sekarang Barangnya kemungkinan Bexen akan tetap ya Di JDT untuk musim depan ya Tapi aku juga belum tahu seperti apa Karena kan harusnya Bexen kan akhir musim ini Kalau aku tak silap kontraknya habis ya Kita tunggu saja nanti Dengan performa yang seperti ini sih Harusnya Bexen Da Silva Siste ya Terlepas nanti kemungkinan ada kenaikan kontrak Nah aku tak tahu soal itu nanti Nelidakan dari FlashSukan.com Bexen Dedah Idola Akui gembira bersama JDT ya 3 gol itu meletakkan dirinya kini Oh iya benar ya Kini dengan 44 gol semusim Dan semakin menghampiri angka 50 jaringan Dan dia juga kini adalah penjaringan terbanyak Sepanjang zaman buat JDT Sejak menyertai pasukan 2021 Jadi dalam tempo yang singkat Boleh dibilang beliau nanti Kalau keluar ya harusnya Boleh dimasukkan sebagai legenda ya Karena rekor yang diciptakan Dan apa yang sudah diberikan gitu Tapi ya Tapi aspeknya kan cuma Tidak cuma dari jaringan saja ya Kita lihat nanti Apakah nasib Bexen akan lama nanti JDT Namun pemain kelahiran Basri itu Tidak pernah memikirkan tentang jumlah jaringan Sebaliknya hanya mau terus memberikan aksi terbaik Untuk membantu JDT di separuh akhir Dan memenangi Biala Malaysia Saya sendiri tidak tahu Adakah saya mampu mencetak 50 jaringan Semusim karena ianya sangat sukar Saya juga tidak tahu Adakah saya mempunyai cukup masa untuk lakukannya Namun apa yang pasti saya tetap akan memberikan aksi terbaik Dalam setiap perlawanan Berita baiknya adalah Kami berjaya layak ke separuh akhir Biala Malaysia Dan ini adalah perkara yang lebih penting Dan pasukan untuk bekerja lebih keras Untuk memenangi Biala ini Katanya secara eksklusif Keberan pasukan selepas perlawanan Nah ini menarik ya Dengan apa yang dipertontonkan oleh Jorodoro Tahsin Jadi memang ini Jadi tiba sungguh-sungguh ya Untuk menyikat Atau mendapatkan semua trofi Yang ada di musim 2022 Untuk kembali mencipta Cipta rekod lagi tentunya Nah ini Jadi kita tinggal tunggu saja ya Ya menurut aku Prediksi ya Masih tetap sama ya Seperti yang sebelumnya Ada Satu tim juga yang sedap Sebenarnya sedap on fire Yaitu Timnya Faisal Halim ya Di sisi yang akan bermain nanti malam ini Oke Itu Serba-serbi Atau hal-hal yang menarik Selepas Laga jadi tim lawan Kelantan ya Selanjutnya ini soal Respon dari media Indonesia Terkait Selepas Laga Separuh akhir semalam Sorry Laga Lapan besar semalam ya Banyak sekali Yang ramai Menulis Terkait Jordi Amat Dan juga Sadil Ramdhani Dan ini Kaitannya dengan Dua tim ini Yang akan bertemu di semifinal ya Misalnya dari BolaSport.com Piala Malaysia 22-22 Jordi Amat solid 90 menit Sadil Ramdhani bikin asis Jadi tiba Akal bertemu Sabah Di semifinal Sadil Ramdhani Bentuk dengan Jordi Amat Di semifinal Piala Malaysia Dari gold.com Jordi Amat dan Sandi Walz Perkuat timnas Ini beda lagi Jadi memang Ini ramai ya Yang Apa namanya Memberitakan Kedua player ini Karena memang Akan bertemu Di semifinal Ini menarik ya Sadil yang punya Explosivitas Dan kemungkinan Akan Bakalan memang One on one Duel satu Dengan Jordi Amat Selaku Pemain belakang Ini Rame Kita tunggu Dan aku yakin Laga semifinal Piala Malaysia Ataupun separuh Akhir nanti Akan banyak sekali Orang Indonesia Yang akan tengok Ini menurut aku sih Bakalan rame lah Nantinya Nah mungkin itu Untuk JJS Update Edisi 12 November 2022 Terima kasih Yang udah menonton Dan berikan komentar Di video dari saya Sebelumnya Banyak yang nanya Bakalan ada rezeki Nanti datang Ke Stadium Sultan Ibrahim Itu Ya doakan saja Teman-teman ya Bukannya saya Tak ingin lah Kesana Saya sangat ingin Datang ke Malaysia Khususnya ke Stadium Sultan Ibrahim Itu menurut aku Ya Paling yang pengen Mungkin aku pengen Kesana ya Tentu saja Tapi memang Kondisinya Karena saya Bekerja Senin sampai Jumat Jadi yang memungkinkan Itu cuma weekend Sabtu Minggu Dan Kondisinya pun Saya itu bukan Yang ada di Jakarta Bukan di Pokoknya bukan Yang di era Pusat Indonesia Di pusat Ibu Kota Bukan Jadi Kalau saya mau Ke Malaysia Berarti otomatis Saya Dari tempat saya Dari Banjarnegara Jawa Tengah Itu harus ke Jakarta dulu Kurang lebih Paling cepat itu 8 jam Ya kalau ke bandara 8-9 jam lah ya Baru nanti Terbang ke Entah itu lewat Singapura Entah ke Kuala Lumpur Atau langsung ke Jawa Baru Gitu Jadi Ya cukup panjang Jadi memang harus Ngepasin waktunya itu Sementara ini Memang aku belum Boleh cuti Dalam artian Kalau cuma Sabtu Minggu Ya otomatis Sukarlah ya Untuk Menghabiskan Waktu disana Jadi kalau Lagi cari-cari Tanggal yang memang Memungkinkan Bisa kesana ya Dan semoga juga Ada rezeki ya Seperti itu Mungkin itu ya Untuk menjawab sikit Karena ada yang komentar Wah Kapan nih JJS kesana gitu ya Doakan aja Semoga Boleh kesana Tapi aku tak tahu Kapan Apakah Tahun depan Atau tahun depannya lagi Ya semoga Segera tercapai Mungkin itu dulu video ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh